Pada pertengahan Juli mendatang, namun kondisi pandemi COVID-19 saat ini kembali mengalami peningkatan. Lantas efektifkah langkah yang akan diambil oleh pemerintah terkait dengan sekolah tetap buka pada bulan Juli mendatang? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Prof. Dr. Haji Zulkardi, pakar pendidikan dari Universitas Sriwijaya. Selamat sore Prof. Selamat sore, selamat sore Mas. Baik, Prof. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Dan Prof, tentunya di sore hari kita akan membahas terkait dengan pembelajaran tetap buka. Dan di tengah pandemi COVID-19 yang kembali melonjak atau peningkatannya lebih jauh, lebih besar, apakah efektif nantinya pembelajaran tetap buka ini untuk dilakukan, Prof? Iya, jadi begini. Memang 7 Juni yang lalu, Presiden Jokowi berserta Menteri Pak Nadiem ya, Mas Menteri, menyatakan akan melaksanakan pembelajaran tetap buka pada tahun ajaran baru, tanggal 12 Juli ini. Di mana pembelajaran tetap buka terbatas maksudnya, terbatas di sini maksudnya terbatas hanya 2 jam per hari, kemudian 1 minggu 2 kali, sehingga siswa-siswa itu bergiliran untuk hadir, tentu dengan prokes protokol kesehatan yang sangat ketat tentunya. Dan ini pun tergantung pada zona, di mana zonanya harus hijau atau pening rasanya ya, kemudian kalau yang merah tentu tidak boleh. Nah, tentu kita orang pendidikan juga senang karena ditinjak dari sudut pandang pendidikan bahwa setelah setahun 4 bulan kita kena COVID ini, bahwa ini bukan Indonesia saja tapi dunia. Nah, itu banyak sekali terjadi yang namanya learning loss atau kehilangan apa yang mestinya dipelajari. Tapi ya tidak semua ya, artinya banyak yang hilang tentunya terutama bagi siswa kita yang tidak punya akses atau alat untuk belajar dalam jarak jauh atau online learning. Nah, ini kehilangan ini kenapa? Karena memang mereka tidak punya akses, kemudian mereka hanya datang beberapa kali seminggu lewat orang tuanya, terus ada tugas ya. Sehingga interaksi antara guru dan siswa, kemudian antara siswa dan siswa yang selama ini tentu sangat penting dalam suatu proses pembelajaran itu hilang. Belum lagi informasi yang tentu berkurang dibandingkan dengan tata bukaan. Nah, oleh karena itu pemerintah dan hampir seluruh negara akhirnya sama di dunia ini mencoba setelah setahun oke, kita coba pembelajaran tata buka terbatas. Nah, masalahnya sekarang, akhir-akhir ini bahkan 2-3 hari yang lalu itu sampai 21 ribu di Indonesia melonjak lagi gitu. Nah, ini luar biasa gitu kan. Sehingga sampai hari ini pun ada berita, saya baca di detik.com dan juga di TVRI barusan, ada kekhawatiran tentang itu. Bahkan pemerintah pusat mengatakan kalau memang pelaksanaan PPKM misalnya, PPKM atau prosesnya pelaksanaan kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat itu diterapkan, bahkan bahkan 100% terutama Jawa dan Bali, maka itu tuh otomatis pembelajaran tata buka terbatas tidak boleh dilaksanakan. Tapi tentu untuk zona-zona yang hijau seperti mungkin Pagar Alam tadi gitu, itu nggak ada masalah. Sementara itu dari saya. Prof. Zulkardi, tapi ini dikhawatirkan kita memahami ya, sirap psikologis, anak-anak peserta didik menginginkan sekolah tata buka, bahkan ada yang melakukan unjuk rasa, menginginkan sekolah tata buka ini yang terjadi. Tapi kalau misalnya kita kaitkan, kita kembalikan dengan kesehatan ini Prof. Zulkardi, akan ada klaster-klaster baru, khususnya anak-anak yang rentan sekali. Apa sebenarnya yang harus dilakukan, kebijakan-kebijakan khusus untuk pendidikan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Prof. Zulkardi? Betul. Jadi memang memperkuat artinya proses belajar online ini bukan hanya di zaman tidak ada COVID. Kalau bisa memang terus dilaksanakan. Artinya sekolah memperkuat itu, sekolah yang belum ada alat untuk pelajaran jarak jauh, belum ada akses internet, harus segera diadakan. Artinya tidak berharap penuh untuk kembali offline secara keseluruhan. Tapi keterbatasan atau terbatas itu tadi, maksudnya pembelajaran tata buka terbatas itu, ke depan memang akan tetap dilakukan. Karena ini untuk membiasakan, supaya kalaupun COVID ini panjang, tentu kita akan membiasakan diri, bahwa tetap ada, hanya kita pandai-pandai melaksanakan protokol kesehatan. Misalnya, bagaimana ada pembelajaran sebelum sekolah, anak harus olahraga, harus makan yang sehat, kemudian dalam perjalanan dia harus melaksanakan tata tertib yang bagus, tidak menyentuh, kemudian beraket, dan lain-lain. Baik, Prof. Zulkardi, di awal ada rencana untuk kembali tata buka, ini pemerintah harus melakukan vaksinasi untuk seluruh tenaga pengajar. Namun sebetulnya yang kita lihat, interaksi yang paling banyak terjadi adalah antara siswa dengan siswa. Dan baru saja, Bepo mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin untuk remaja. Bukankah sebaiknya pemerintah menunggu agar semua siswa divaksin terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran tata buka, Prof. Sebenarnya, kita setuju itu. Karena bagaimanapun, kalau yang selama ini disaratkan itu untuk guru, semuanya, semua guru untuk melaksanakan pembelajaran tata buka terbatas itu harus sudah divaksin. Kalau tidak, tidak bisa. Nah, untuk siswa, karena memang kemarin itu belum ada aturan bahwa anak-anak itu akan divaksin karena dia bertahap, tapi dengan adanya kabar di Jakarta dan di mana-mana di Bandung, banyak sekali siswa yang kena gitu dengan COVID sekarang ini, yang karyan baru ini. Nah, ini dengan informasi tadi bahwa memang anak-anak perlu itu. Saya setuju bahwa anak-anak tentu harus divaksin, tapi tentu kalau mau menunggu seluruh anak divaksin dulu baru bisa sekolah, itu juga mungkin tidak cepat untuk waktu yang lama. Tetap, istilahnya pembelajaran terbatas itu tetap, menurut saya itu bisa dilakukan dengan tadi pembatasan-pembatasan, nantinya seluruh guru sudah dipaksin, kemudian siswa-siswa yang memang dia merasa sakit, kemudian suhunya tinggi, diukur, kalau tidak boleh masuk, kalau lebih dari 37, sehingga. Karena itulah yang keadaan sebenarnya di masyarakat. Di mal juga kita lihat kan tetap dilaksanakan itu. Kecuali kalau PPKM itu dilaksanakan seseluruhan baik masyarakat. Prof. Prof. Zulkarni, kita evaluasi sedikit selama satu tahun lebih ya, pembelajaran online ini ya. Prof. Zulkarni sendiri sebagai pendidik menyadari apakah pembelajaran ini mengalami penurunan, penyampaian, khususnya untuk siswa-siswa, untuk menerima pembelajaran selama masa online ini, Prof. Betul, betul. Itu yang saya bilang learning loss atau banyak yang hilang. Jadi kita menyampaikan, terutama di unsri sebagai contoh, saya menggunakan LMS namanya Learning Management System, saya isi bahan-bahan di internet, kemudian siswa masuk ke situ, kemudian nanti ada zoom untuk menambah proses, karena LMS sendiri untuk interaktifnya juga tidak kuat itu. kadang-kadang sehingga dikombinasikan antara zoom, kemudian juga dengan bahan-bahan yang sudah ditaruh di LMS itu. Nah, interaksinya yang kurang memang. Karena di zoom ini ternyata banyak mahasiswa yang hilang, atau hilang karena masalah juga kuota ya. Kadang-kadang kita tidak bisa sampai dua kali 40 menit ngajar, jadi cukup 40 menit selesai, gitu. Karena kuota, berarti kuota untuk dosen maupun untuk siswa. Nah, itu bagi yang ada akses, masalah kuota. Yang tidak ada akses, misalnya yang tinggal di daerah, daerah saya dulu di deket Bali, di Kumbun Raja, itu kadang-kadang susah mencari akses. Sampai sekarang mereka harus ke Komplek Pertamina, berjalan berapa kilo dulu, numpang. Nah, ini juga tidak masalah. Bukan masalah, bukan sesuatu yang tidak mudah ya, ini akan terjadi. Baik, Prof. Bahkan kalau kita lihat di TV-TV kan memang begitu ya. Baik, Prof Zulkardi. Baik, sebagai seorang pakar pendidikan dari Universitas Sriwijaya, optimisme apa yang bisa Prof berikan kepada Pak Mirsa yang ada di rumah terkait dengan peningkatan kembali atau perkembangan pendidikan di Indonesia ini sendiri, Prof? Walaupun di tengah masa pandemi COVID-19. Ya, saya kira pertama kita ikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Karena pemerintah dari Bawar Giming dan Mas Nadim sekarang, dan juga tentunya yang tim-tim lain itu butuh-butuh berpikir banyak supaya pembelajaran atau dalam pendidikan ini tidak terlalu tertinggal. Tentunya juga ada SKB 4 Menteri, tentu kita harus ikuti kalau memang kita juga punya hak loh. Jadi misalnya, seperti tadi diberitakan oleh TVRI, hanya berapa? 6 sekolah ya? 24 dari 60. 24 dari 60. Artinya tidak semua ya. Sepertiga lagi. Yang memang sekolah tidak boleh, jangan boleh. Yang boleh juga harus hati-hati. Kalau anak kita lagi panas, lagi gemam, tidak usah sekolah, tidak apa-apa. Minta online-nya. Dan saran saya, sekolah juga walaupun boleh, tetap ada dua versi. Saran saya. Jadi versi online-nya tetap jalan. Jadi bagi anak yang tidak bisa hadir, ini bisa langsung akses seperti online atau Zoom seperti ini. Baik, Prof. Zulkari, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sumatera Selatan hari ini, Prof. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.